Intro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala sarafil anbiya wal mussalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa aswabi ajamain amal badu Segala puji dan syukur Marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang begitu mencintai kita Melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita Tidak henti-hentinya Pemirsa Metro TV rahimah kumullah Senang sekali saya bisa menjumpai Anda Dalam bulan suci ramadhan ini Dalam kajian tafsir al-misbah Membahas surat Anissa bersama bapakku Ray Shihab Dan hari ini kita ditemani oleh ibu-ibu Dari pengajian Al-Ikhlas Depok Insan Kamil Puri Indah Dan sahabat-sahabat remaja kita dari UI Depo Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas Surat Anissa ayat 43 dan seterusnya Dan ayat surat Anissa membahas tentang Solat dan tayamu Serta membina masyarakat Islam Agar siap saat menghadapi musuh yang menghalangi kemajuan Islam Baiklah pemirsa kita dengarkan penjelasannya dari narasumber kita Bapakku Ray Shihab Assalamualaikum Pakku Ray Waalaiksalamualaikum Sehat ya Pak ya Alhamdulillah Ya ibu juga dan adik-adik mahasiswa sehat semuanya ya Alhamdulillah Baik Pakku Ray Shihab Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita akan membahas terlebih dahulu Menyangkut sholat dan tayamu Yaitu yang disebut pada ayat yang ke-43 dari surat Anissa Sebelumnya saya ingin berkata begini Islam Salah satu cirinya adalah pentahapan Bertahap Dulu Masyarakat Secara umum Sangat senang Meminum minuman keras Islam Al-Quran Tidak datang langsung berkata Tidak boleh Tapi Ada tahapan-tahapannya Sebelum ayat 42 atau 43 ini Ada petunjuk Allah Yang berbicara tentang minuman keras Berbicara tentang anggur Korma Yang dikatakannya Itu bisa merupakan rezeki yang baik Dalam arti Bisa juga dia merupakan rezeki yang buruk Dia baik kalau dimakan segar Dia buruk Kalau menjadi minuman keras Ini isyarat Ini isyarat bahwa Minuman Orang yang minum minuman keras itu Meminum sesuatu yang buruk Tapi belum ada larangan Setelah itu Ada pertanyaan Dari sahabat-sahabat nabi Bagaimana sih ini menyangkut minuman keras Yes'aluna ka'anil khomri wal maisir Disini Sudah diberi jawaban tegas Bahwa minuman keras itu Ada sisi positifnya Tetapi sisi negatifnya Lebih buruk Ya boleh jadi Kalau ada minuman keras itu Lapangan kerja ada ya Itu salah satu sisinya Boleh jadi Oh itu itu menghangatkan itu Tetapi Sisi baiknya ini Tidak sebanding dengan sisi buruknya Ketika ini ayat turun Orang-orang Yang berfikiran sehat Itu sudah menghindari Nah Tetapi belum ada larangan tegas Tidak boleh Tetapi Belum sepanjang hari Turun ayat kita ini Menyatakan Ya ayuhalladina amanu La taqrabus salah wa antum sukarab Wahai orang-orang yang beriman Janganlah melaksanakan sholat Dalam keadaan kamu mabuk Ketika itu Ketika itu Mereka Yang peminum Masih minum habis isya Karena ada waktu kan Sampai Menjelang subuh Habis subuh Masih ada waktu lagi Minum sampai Mendekati bohor Demikian seterusnya Nah nanti Setelah itu lagi Nanti Di surah yang lain Baru turun Penegasan Bahwa sejak sekarang Tidak boleh lagi Minum-minum Itu Secara umum Yang dapat kita kemukakan Dari segi Pentahapan ini Tapi mari sekarang Kita kembali melihat Apa yang dimaksud oleh Ayat 43 Wahai orang-orang yang beriman Jangan mendekati sholat Ada juga yang memahami kata sholat Dalam arti kata Tempat sholat Jangan dekati mesjid Kalau kamu Mabuk Sukara itu Pada mulanya Sakara itu berarti tertutup Atau terhalangi Saya berkata Dalam bahasa Arab Sakiril bab Tutup pintu Orang yang minum Minuman keras Itu pikirannya tertutup Orang yang ngantuk Bagaimana? Bagaimana kira-kira orang ngantuk? Berpikiran normal juga dia atau tidak? Tidak Kalau begitu Ada juga ulama yang mengartikan Kalau mau sholat Jangan ngantuk Ya kan? Karena kalau kamu ngantuk Itu sudah tidak menyadari Apa yang kamu bilang Bisa-bisa Nabi memberi gambaran Bisa-bisa Kalau mau minta doa Tidak jadi Minta doa Karena ngantuk Itu Salah satu Pemahaman dari La taqrabus sholata Wa antum sukarat Hatta ta'lamu Matakulun Hendaknya Kalau mau sholat itu Kamu menyadari Apa yang kamu ucapkan Bukan berarti Kamu tahu Apa yang kamu ucapkan Menyadari Kita sekarang ini Banyak diantaran Orang yang tidak pandai Berbahasa Arab Dia tahu enggak Apa yang dia ucapkan Dia tidak tahu Dia tidak tahu artinya kan Tetapi dia sadari enggak Dia sadari Apa yang dia ucapkan Ayat ini Menyatakan Jangan mendekati sholat Waktu pikiran kamu Tertutup Tetapi Hendaknya Kamu sholat itu Dalam keadaan Penuh kesadaran Sehingga kamu tahu Kamu baca apa Itu maksudnya Baru dia lanjutkan Jangan juga Mendekati tempat sholat Masjid Jika kamu Dalam keadaan junub Kita sekiranya Faham ya Apa artinya junub Termasuk Orang yang mens Yang nifas Tentu Setelah hubungan seks Itu junub Atau Mimpi basah Itu junub Illa abirisabil Kecuali Lewat Begitu Saya kira Kita lanjutkan Baik Pemirsa Islam mengajarkan Kepada manusia Secara bertahap Dan Sholatlah kamu Dalam keadaan sadar Kita masih akan mendengarkan Urayan dari Bapak Kurais Setelah pesan-pesan berikut ini Tetaplah bersama kami Saya kembali dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal surat Anissa Bersama Bapak Kurais Syihab Dan kini kita simak kembali Urayan dari Pak Kurais Baik Jangan dekati masjid Kalau kamu dalam keadaan junub Kecuali kalau lewat Boleh Jangan dekati masjid Kecuali dalam keadaan junub Eh Kedalam keadaan junub Kecuali setelah kamu mandi Tapi kalau mampir Boleh Karena itu ulama-ulama Berkata Orang yang sedang dalam menstruasi Tidak boleh masuk masjid Ya kan Ayat kita ini berkata demikian Sampai kamu mandi Nah Kita bicara mandi Mandi wajib itu Harus membasahi seluruh tubuh Hanya Apa harus gosok itu Sebaiknya Tetapi dalam pandangan Imam Syafi'i Tidak harus Jadi kalau ada orang cebur Begitu Ke kolam Sudah kena semua Sudah selesai Ambil air Ini Rambut tidak perlu Tidak perlu pakai shampoo Kira-kira begitu Baru Dia katakan Karena ini kan Mandi Pakai air Kalau kamu sakit Atau dalam perjalanan Atau Salah seorang Di antara kamu Al-gha'id Itu tempat rendah Kita Kita mau Lihat sedikit Dulu Kamar mandi Itu jauh Dari hari Ke hari Kamar mandi Makin dekat ke kita Sekarang sudah dalam kamar Kamar mandinya Dulu masih Di belakang rumah Dulu Zaman ini Itu orang Penggi ke Padang pasir Menjauh Tapi dia cari Tempat yang rendah Kalau tempat yang tinggi Orang bisa lihat Al-gha'id Itu artinya Tempat yang rendah Satu pelajaran Yang kita mau lihat Bahwa Al-Quran ini Memilih Kata-kata yang halus Untuk Menyebut Sesuatu Yang kurang baik Untuk disebut secara Au-ja'a hadum minkum minal gha'id Au-lamastumun nisa Nah Sini kita lihat Lamastumun nisa Apa artinya Lamastumun Lamasa itu Menyentuh Timbul Beda pendapat Ulama Apa yang dimaksud Dengan Sekarang kalau kita berbudu Oke Batal gak Kalau saya jabat tangan Sama Pelawan seksa Batal Oh itu Mazhab syafi Ya top Kalau mazhab Imam Malik Dia batal Kalau Menimbulkan Berahi Atau Bertujuan Menimbulkan Berahi Nah ya top Itu dari kata ini Karena ini kata halus nih Menyentuh Memegang Imam Abu Hanifa Mengartikan Lamastumun nisa Itu Dia katakan Yang Hubungan seks Itu Batal Nah Kalau kamu Sakit Kamu dalam Perjalanan Kamu Datang Membuang Air besar Kamu Menyentuh Perempuan Dan Kamu tidak dapat Air Maka Bertayang Apa artinya Tidak dapat Air Ada dua Artinya Bisa dalam arti Airnya Tidak ada Atau Airnya Dibutuhkan Untuk Makan Untuk Minum Untuk Masak Minum Ada anjing Kehausan Memerlukan Air Tayammu Itu makna Pertama Atau Makna Yang kedua Airnya Ada Tetapi Kamu sakit Tidak Bisa Menggunakan Air Khawatir Kalau Menggunakan Air Itu Bertambah Penyakitmu Atau Lambat Kesembuhanmu Ada orang Demam Kalau Pakai Air Tayammu So'idhan So'idhan Ini Kita Lihat Sekarang So'idhan Ini Ada yang Mengartikannya Tanah Pasir Itu Tanah Atau Bukan Imam Syafi'i Tidak Menilainya Demikian Tanah Ini Menurut Imam Syafi'i Adalah Tanah Yang Tayyib Yang Baik Dalam Arti Tanah Yang Bisa Menumbuhkan Tumbuhan Itu Baru Tanah Yang Baik Kalau Tidak Tumbuhan Bisa Tumbuh Melalui Tanah Itu Karena Itu Saya Ambil Contoh Kalau Saya Mau Tayammu Disini Boleh Masyab Syafi'i Tidak Boleh Harus Pakai Tanah Masyab Yang Lain Itu Mengertikan Tanah Segala Yang Muncul Karena Itu Kita Kalau Di Pesawat Sebenarnya Kita Tidak Pakai Masyab Syafi'i Atau Kita Di Mobil Disini Sekarang Sakit Ini Kan Ini Saya Sudah Tayammu Ini Sudah Dianggap Tayammu Karena Perbedaan Pemahaman Mereka Tentang Satu Lagi Tayammu Itu Bagaimana Famsahu Biwujuhiku Wa Aidiakum Maka Basuhlah Wajah Kamu Dan Tangan Kamu Tangan Itu Apa Toh Dari Mana Sampai Kemana Tangan Sudah Beda Beda Pendapat Bagus Ibu Menunjuk Sampai Disini Kalau Begitu Sampai Disini Ada Pendapat Seperti Itu Ada Lagi Berkata Tangan Itu Dari Ujung Jari Sampai Siku Ya Kan Ada Lagi Berkata Tangan Itu Ini Ulama Beda Beda Pendapat Mazhab Imam Syafi'i Yang Kita Kenal Itu Sampai Siku Famsahu Biwujuhikum Wa Aidiakum Pukulkan Tangan Ke Tanah Baru Sapu 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 Atau Kalau Kulkan Tanah Sapu Disini Sapu Disini Sebelumnya Ke Wajah Saya Kira Begitu Kita Lanjutkan Baik Pak Kurais Pemirsa Demikianlah Penjelasan Tentang Bersuci Juga Tentang Berwudhu Juga Tentang Bertayamu Bagaimana Allah Ingin Memudahkan Kita Manusia Agar Bisa Mensucikan Diri Kita Masih Akan Mendengar Berikut Ini Tetaplah Bersama Kami Kembali Dalam Program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Anissa Bersama Bapak Kurais Syihab Dan Kini Kita Simak Kembali Urayan Dari Pak Kurais Baik Kita Saya Ulangi Tayamum Sekarang Prakteknya Saya Ambil Tangan Saya Saya Letakkan Di Tanah Atau Dimanapun Dalam Mazhab Lain Baru Saya Membasuh Wajah Saya Saya Letakkan Lagi Sekali Di Tempat Yang Lain Saya Membasuh Tangan Saya Kalau Mazhab Syafi Sampai Disini Baru Ini Saya Balik Sampai Disini Ini Tanah Yang Ada Disini Saya Gunakan Disini Baru Disini Selesai Itu Bisa Digunakan Untuk Sekali Sholat Mau Sholat Lagi Bukan Seperti Wudhu Kalau Mazhab Malik Atau Mazhab Yang Lain Tangan Ini Wajah Ini Lagi Tangan Begitu Mudahnya Kita Kita Ambil Oke Wajah Fathayammamu So'idan To'yiba Famsahu Biwujuhikum Wa'idiyakum Disini Kalau Diwudu Di ayat Yang Lain Wa'idiyakum Ilal Marafiq Tangan Kamu Sampai Disini Kalau Disini Tidak Ada Karena Itu Tadi Ulama Beda Pendapat Ibu Yang Berkata Sampai Disini Ya Tangan Juga Yang Disini Kita Melihat Bahwa Ulama Seringkali Merujuk Kepada Satu Ayat Tetapi Maknanya Mereka Bisa Beda-beda Karena Itu Kita Harus Mentoleransi Perbedaan Perbedaan Setelah Ayat Kita Ini Berbicara Ayat-ayat Berikutnya Menyangkut Apa Namanya Urusan Tentang Pembangkang Tentang Lawan-lawan Islam Disini Berturut-turut Ayat-ayat Kita Ini Berbicara Tentang Orang-orang Yahudi Yang Antara Lain Dikatakan Yuharifunal Kalim Amma Wadih Orang Yahudi Sebagian Orang Yahudi Pada Masa Nabi Itu Mengalihkan Pembicaraan Dengan Memberinya Arti Di luar Konteksnya Itu Maknanya Yuharifunal Kalim Amma Wadih Mereka Itu Seringkali Mengucapkan Kata-kata Yang Diputar Diputar Lidah Mereka Sehingga Terdengar Baik Tapi Maksudnya Buruk Itu Antara Lain Dikatakan Contohnya Mereka berkata Assalamualaikum Terdengar Seperti Assalamualaikum Padahal Dikatakan Assalamualaikum Kehancuran Buat Kematian Buat Kami Itu Yang disebut Disini Demikian Di ayat-ayat Berikutnya Itu Ajakan Kepada Mereka Untuk Mempercayai Apa yang Diturunkan Allah Kepada Nabi Muhammad Selanjutnya Berbicara Tentang Ketetapan Allah Bahwa Allah Tidak akan Mengampuni Siapa yang Mempersekutukannya Terus Mengecam Mereka itu Yang memuji-muji Dirinya Mengecam Mereka itu Yang sudah Diberikan Kitab Suci Tetapi Tetap Percaya Kepada Setan Tetap Percaya Kepada Dan Mengikuti Tuntunan Dari mereka Yang durhaka Kepada Allah Mengecam Kepada Orang-orang Yahudi Yang Iri hati Mereka Tadinya Mengharapkan Nabi Terakhir Itu Datang Dari Golongan Bani Israel Tapi Ternyata Bukan Dari Golongan Mereka Sehingga Mereka Itu Iri hati Dan Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Menyatakan Bahwa Pemberian Allah Itu adalah Urusan Allah Jangan Iri hati Terhadap Apa yang Dianugerahkan Allah Kepada orang lain Kira-kira Kira-kira Gambaran Umum Dari Ayat-ayat Kita Ini Sampai Demikian Baik Pak Kuraiz Pemirsa Demikianlah Penjelasan Dari Al-Quran Tentang Siapa-siapa Sajanya Allah Kecam Dan Bagaimana Allah Memudahkan Manusia Untuk Mencucikan Dirinya Karena Sesungguhnya Allah Adalah Maha Suci Dan Hanya Menerima Yang Suci 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 Saja Pemirsa Kita Akan Memberikan Kesempatan Kepada Para Jemaah Kita Untuk Bertanya Tapi Setelah Pesan-pesan Iklan Berikut Ini Tetaplah Bersama Kami Dalam Kajian Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Anissa Alhamdulillah Pemirsa Masih Dalam Kajian Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Anissa Bersama Bapak Kuraiz Dan Kini Mari Kita Dengarkan Pertanyaan Pertanyaan Dari Para Jemaah Kita Baik Bapak Atau Ibu Silahkan Pertanyaan Saya Ingin Menanyakan Tentang Bolehkah Satu Rentetan Ibadah Mengacu Kepada Dua Masjab Misalnya Solatnya Mengikuti Masjab Imam Shafi'i Kemudian Wuduhnya Mengikuti Masjab Yang lain Terima Kasih Ulama Yang ketat Berkata Tidak Boleh Tetapi Dalam Praktek Sekarang Ini Itu Atau Kalau Ibu Tanya Pendapat Saya Saya Katakan Boleh Salah Satu Contoh Salah Satu Contoh Kita Kalau Haji Itu Butuhnya Cara Imam Shafi'i Tapi Kena Orang Kita Pakai Mazhab Imam Malik Ya Sah Saja Sebenarnya Yang saya Ingin Garisbawahi Ketika Saya Atau Ketika Siapapun Mengikuti Mazhab Satu Imam Sebenarnya Dia itu Mengikuti Rasul Sesuai Pemahaman Imam Jadi Saya Mengikuti Rasul Sesuai Pemahaman Shafi'i Ibu Mengikuti Rasul Sesuai Pemahaman Ini Dan Rasul Sallallahu Tidak Jarang Melakukan Perbedaan Perbedaan Dalam Kerincian Ibadah Karena Itu Hemat saya Boleh-boleh Aja Kita Buduk Pakai Imam Shafi'i Jabat tangan Sama Istri Jabat tangan Sama Orang Lain Atau Tidak Jabat tangan Tersentuh Kalau Kita Pakai Mazhab Imam Malik Maka Itu Tidak Batal Jadi Bisa Tapi Bagaimana Pak Kuraiz Misalnya Suami Istri Berbeda Mazhab Jadi Istrinya Meyakini Dia Batal Kalau Bersentuhan Tapi Suaminya Bila Tidak Apa-apa Saya Tetap Bersentuhan Dia Yakin Bahwa Batal Jadi Setiap Salat Budut Terus Ya Pak Kuraiz Orang Itu Harus Toleransi Sesuai Dengan Keyakinan Saya Tidak Bisa Paksa Tapi Kalau Ditanya Itu Bilang Tidak Boleh Nah Ini Istri Ini Tadi Ya Kan Tapi Ulama Yang Longgar Yang Melihat Bagaimana Pengamalan Rasul Yang Bisa Beda-beda Dia Bolehkah Saya Menganut Jadi Suaminya Tidak Boleh Memaksa Kamu Harus Batalan Gitu Pak Kuraiz Baik Pertanyaan Berikutnya Ketika Tidak Ada Air Bisakah Tayamum Itu Menggantikan Mandi Bagi Yang Berhadas Besar Kalau Sudah Dapat Air Dia Harus Mandi Jika Tidak Kalau Sholat Sholat Sudah Selesai Oke Tetapi Mandinya Tetap Jika Ketemu Air Jika Demikian Mudah Ya Pak Kuraiz Sebenarnya Kalau Kita Setelah Berhadas Bisa Bertayamum Bisa Mandi Besar Dengan Bertayamum Jadi Tayamum Itu Untuk Melakukan Sholat Itu Tadi Atau Kalau Mau Lewat Masjid Terpaksa Masuk Masjid Tayamum Dulu Tetapi Jika Sudah Menemukan Air Maka Harus Mandi Kalau Untuk Sholat Dia Sudah Sholat Karena Dalam Musafir Sakit Sudah Selesai Sholatnya Sholatnya Bukan Mandi Maka Sholatnya Dianggap Sudah Selesai Dia Tidak Perlu Ulang Sholat Iya Kan Tetapi Mandinya Kalau Junub Dia Tetap Harus Mandi Maksudnya Kalau Orang Sakit Itu Harus Junub Tidak Ada Kaitannya Orang Sakit Dengan Junub Orang Yang Sakit Itu Boleh Jadi Tidak Junub Iya Sakit Kok Baik Menjawab Pertanyaan Ya Ibu Ya Baik Pak Kurais Kita Lanjutkan Kembali Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Karena Kami Akan Kembali Setelah Pesan Pesan Berikut Pemirsa Kembali Dalam Program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Anissa Bersama Bapak Kurais Syihab Dan Kami Masih Memberikan Kesempatan Kepada Audiens Untuk Bertanya Langsung Bapak Kurais Silahkan Bapak Atau Ibu Bagaimana Dengan Wanita Yang Sedang Dalam Keadaan Junub Namun Dia Harus Melakukan Sesuatu Kegiatan Di Masjid Misalnya Pengajian Atau Mungkin Ada Surat Dan Sebagainya Satu Hal Jangan Selalu Beranggapan Bahwa Kebajikan Itu Terbatas Bentuknya Karena Itu Jangan Menjadikan Kebajikan Yang Anda Lakukan Itu Anda Lakukan Dengan Sesuatu Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan Tuhan Sekarang Mau Melakukan Pengajian Di Masjid Ya Kan Tapi Tuhan Berkata Jangan Di Dalam Masjid Kalau Lagi Ya Jangan Dok Tentas Anda Berkata Bagaimana Saya Mau Kegiatan Pengajian Ada Kegiatan Lain Yang Yang Juga Kebaikan Yang Anda Bisa Lakukan Di Luar Masjid Atau Katakanlah Di Serambi Masjid Kan Ada Jadi Ini Apa Namanya Hal-hal Semacam Ini Itu Sebenarnya Menggambarkan Seakan-akan Untuk Melakukan Yang Baik Itu Hanya Satu Contoh Di Bulan Ramadhan Wanita Mens Tidak Puasa Tidak Salat Tidak Mengaji Banyak Yang Lain Yang Anda Bisa Lakukan Ya Kan Jangan Lantas Berasa Waduh Saya Rungi Ini Tidak Ini Anda Melayani Anak Menyiapkan Makanan Untuk Orang Yang Berpuasa Membaca Buku-buku Yang Bermanfaat Itu Semua Aneka Kebajikan Yang Tidak Kurang Nilainya Daripada Anda Mengaji Atau Anda Puasa Atau Anda Etikaf Jadi Kita Melakukannya Tanpa Melanggar Memang Nah Ini Lantas Kita Bisa Bicara Lebih Banyak Lagi Kalau Kita Ambil Pendapat Pendapat Ulama Yang Sedikit Longgar Mereka Itu Misalnya Berkata Itu Kan Karena Dikawatirkan Nanti Kotor Masjid Sekarang Kan Sudah Ada Linis Tetapi Daripada Keliru Kita Lebih baik Ikuti Aja Seperti Ada Kediatan Lagi Itu Hemat Saya Seperti Itu Baik Tanya Berikutnya Bapak Diperoleh Diperoleh Olehnya Itu Kita Ketahui Secara Pasti Dan Jelas Tidak Akan Digunakan Untuk Memusuhi Kita Karena Itu Nabi Pun Nabi Pun Pernah Bermuamalah Dengan Orang Yahudi Nabi Pernah Menggadaikan Perisai Beliau Baju Beliau Kepada Orang Yahudi Karena Boleh Kita Tidak Terlarang Berbuat Baik Dengan Non Muslim Kita Tidak Terlarang Membantu Non Muslim Yang Dilarang Oleh Allah Adalah Membantu Orang Orang Yang Memusuhi Saya Kira Demikian Jadi Boleh Boleh Orang Yahudi Juga Ada Sebagian Yang Baik Ada Juga Pasti Yang Jelek Semua Bangsa Begitu Semua Penganut Agama Begitu Jadi Yang Baik Baik Yang Tidak Boleh Boleh Keyakinan Itu Urusan Dia Dengan Tuhan Saya Kira Demikian Baik Pak Untuk Menutup Kembali Iya Saya Kira Kajian Kita Ini Intinya Adalah Berbicara Tentang Sholat Bagaimana Pentingnya Sholat Dan Hendaknya Sholat Itu Dilakukan Dengan Penuh Kesadaran Hendaknya Sholat Itu Sedemikian Pentingnya Sehingga Kalaupun Syaratnya Ada Berwuduk Maka Kalau Seseorang Dalam Keadaan Yang Tidak Memungkinkan Dia Berwuduk Maka Allah Memberi Jalan Keluar Dengan Bertayamum Yang Ketiga Barangkali Tayamum Ini Disyariatkan Oleh Agama Itu Juga Untuk Menunjukkan Betapa Kasih Sayang Dan Betapa Realistis Ajaran Agama Kalau Dia Suruh Ganti Air Dengan Hal Yang Lain Itu Boleh Jadi Yang Lain Lagi Sukar Tetapi Selama Anda Di Bumi Pasti Anda Bisa Menemukan Tanah Atau Apa Yang Muncul Di Permukaan Dunia Yang Yang Ketiga Saya Kira Yang Keempat Disini Ada Pelajaran Bahwa Kita Harus Pandai Pandai Selalu Memilih Kata-kata Dan Memahami Kalimat-kalimat Jangan Memahaminya Di Luar Konteks Seperti Halnya Orang Yahudi Jangan Memilih Kata-kata Yang Bisa Menimbulkan Kesalah Fahaman Itu Antara Selain Kandungan Ayat-ayat Yang Kita Bahas Baik Terima kasih Banyak Pak Kuris Atas Penjelasannya Ibu-ibu Dan Sahabat Terima kasih Atas Kehadirannya Pemirsa Demikianlah Pembahasan Kita Surat Surat Anisa 43 Dan Seterusnya Bagaimana Allah Menjelaskan Kepada Kita Pentingnya Sholat Dan Menyadari Apa Yang Kita Ucapkan Bagaimana Allah Meminta Kita Untuk Selalu Mensucikan Diri Kita Mudah-mudahan Apa Yang Disampaikan Pada Hari Ini Bisa Menambah Wawasan Kita Bisa Menambah Kecintaan Kita Kepada Al-Quran Insyaallah Kita Berjumpa Lagi Pada Epis Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Quran Kucintai Allah Yang Kusayangi Allah Selalu Kupuja Selalu Kupuji Dan Kutati Allah Bukan Manusia Allah Bukannya Hewan Allah Bukannya Patung Bukannya Kudung Bukannya Bukannya Allah 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 Tidak ada Tuhan Selain Allah Tuhan Mat Kutusan Allah Kita Semua Ciptaan Allah 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 Tidak ada Tuhan Selain Allah Muhammad Kutusan Allah Kita Semua Cintaan Allah Allah Tidak ada Tidak ada selamat menikmati Allah Tuhan yang esan Tiada Tuhan selain dia Pencinta alam semesta Beserta seluruh istilah Muhammad putusan Tuhan Membawa kita Al-Quran Wajib kita amalkan Jangan keselamatan Allah 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 Tiada Tuhan selain Allah Muhammad putusan Allah Kita semua ciptaan Allah 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 Tiada Tuhan selain Allah Muhammad putusan Allah Kita semua ciptaan Allah Kita semua ciptaan Allah Kita semua ciptaan Allah Terima kasih.